Intro Namanya Nenek Ros Lansia yang memilih tinggal di bangunan bekas toilet umum di area terminal kawasan pasar sentral Bulukumba Menurut penuturan Nenek Ros Ia tidak ingin merepotkan anaknya dan memilih hidup sendiri di lokasi pasar sentral Nenek Ros berasal dari desa Jocolo Ia mengaku tak malu dan hidup dari hasil kerja serabutan Ia tidak ingin bersih Di kantor setiap hari Kalau ada pengguna itu membelikan beras Satu meter setengah baru kumasa Aku bagi-bagi dengan orang-orang yang terlantar Menangis dalam hatiku Kalau ada orang sesara sebesar aku bantu Dari masyarakat Pada membayar seribu, dua ribu Kerja di bahasa Tunggah Nasodoka Yoran 5.000 Ambil 3.000 Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Nenek Ros bekerja sebagai penjaga toilet Hidupnya tentu saja serba kekurangan Bahkan jauh dari cukup Tapi ada hal yang menarik dari seorang sosok Nenek Ros Ia rupanya dikenal dengan tangan Dan suka membantu orang lain Terutama mereka yang juga tunawisma seperti dirinya Sepanjang yang saya ketahui bahwa selama saya disini memang Buros itu memang sudah menjadi tenaga honorer di perhubungan Oh, dia tenaga honorer? Ya, tenaga honorer kita perbantukan untuk menjaga WC Ternyawa yang ada di kumita final Hampir mungkin, kalau saya disini kan 2016 Sebelum saya sudah disini mungkin 9 tahun sampai 10 tahun lebih Buros itu sudah dijaga di terminal Untuk selaku menjaga WC Ternyawa Yang saya ketahui memang Buros ini selama ini Selama dia ada yang saya kenal bahwa Buros ini Kita perhubungan memberi tempat di tempat di dalam ruangan kamar mandi itu Karena selama ini saya ketahui tidak mempunyai tempat tinggal Dan itulah Buros ada tempat disitu ruangan Kita berikan untuk tinggal disini Kalau yang ada di perhubungan itu Tenaga penjaga kamar kecil yang anda tidak miliki 300 ribu perhubungan Terima kasih